Al-Fatihah Di mana dalam program ini kita akan mengupas sabda-sabda Hadrat Mirza Gulam Ahmad alaihissalam Pendiri Jemaat Ahmadiyah Yang juga sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud alaihissalam Dan dalam program ini kita akan mengupas sabda-sabda beliau yang terkompilasi dalam kitab Malfuzat Pemirsa MTA dimanapun berada Saya Usama Ibn Hasan bersama dengan narasumber kita Yakni Bapak Dili Sadili Fadal Ahmad Mari kita sabar beliau Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam Baik, selama 25 menit ke depan kita akan melanjutkan perbincangan kita sebelumnya Berkenaan dengan taubat, bayat, dan dosa Nah dalam episode sebelumnya kita telah memperoleh pencerahan dari beliau mengenai bayat Apa itu bayat? Dan dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang kembali berkenan dengan masih luasnya materi yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini Baik Pak Berkenan dengan bayat ini Pak Apa sih sebetulnya tujuan bayat yang sebenarnya? Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di dalam al-fujat beliau bersabda Kenapa Allah SWT meritualkan bayat sebagai pintu pertama untuk memahami apa itu Islam Seperti apakah Allah dan Rasulnya Dengan ucapan bayat itu Jadi beliau katakan bahwasannya tujuan bayat yang hakiki adalah Adanya sebuah perubahan yang berarti Dalam setiap wujud orang-orang yang mendeklarasikan keimanannya kepada Allah SWT Sehingga beliau mengupas dengan cukup panjang Hakikat bahwa bayat itu seperti orang yang hijrah Karena manusia itu menganggap dosa itu sebagai tanah airnya Dimana ketika orang disuruh pindah dari tempat dia dilahirkan Dia akan meninggalkan tanahnya, airnya, rumahnya, tempat tidurnya, kawan-kawannya, harta dan lain-lainnya Itu sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk dilakukan Karena dia akan beradaptasi kembali di tempat yang baru Di tanah yang baru Nah oleh beliau dijelaskan Jika bayat itu adalah tanah yang baru Tanah harapan yang dituju Maka apabila tanah ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat Maka harus dikelola Harus diurus dengan baik Sehingga menumbuhkan sesuatu yang sangat bermanfaat Jadi bayat itu adalah hijrahnya kita Menuju tanah harapan baru Yang ini menjadi hambanya Allah yang hakiki Dan disanalah kita akan terus maju melalui apa tadi Mengelola tanah yang baru itu Sehingga kalau tanah ini dikelola dengan baik Pasti dia akan menghasilkan sesuatu yang baik Di airi dengan baik Dipelihara Dipupuk Dibersihkan Insya Allah Itu akan menghasilkan sesuatu Itulah sejatinya bayat kata beliau Tujuannya itu untuk menciptakan sebuah revolusi yang sejati Di dalam setiap jiwa orang-orang beriman Yang mana kapanpun dia diperintah oleh Allah Dia siap berdiri Siap rupu dan siap sujud Jadi hijrah ini ya Hijrah Ahlak hijrah rohani ini Bukan perkara yang mudah sebetulnya Dari adat kebiasaan kita yang sebelumnya mungkin Misalkan nih Pak Poy-poy ya Musilis Kek hedonis hidupnya Segala macam Semua zona nyaman yang ia Dapatkan sebelumnya itu Harus ia buang Dan dia harus hijrah menjadi Pribadi yang lebih baik lagi gitu Pak ya Baik Nah Pak Mengapa taubat itu Merupakan bagian daripada bayat Pak? Iya Beliau bersabda begini Allah subhanahu wa ta'ala Dengan rahmaniyat dan rahimiyatnya Ketika menciptakan manusia Ada dua potensi dan dari manusia Seumpama Beliau katakan Seekor lalat Dengan dua sayapnya Jadi Allah tiba-tiba Tiba-tiba ingat gitu Ketika Allah menciptakan manusia Tiba-tiba setelah manusia diciptakan Ingat Ada pengampunan Tidak seperti itu Beliau katakan Tidak seperti ajaran di agama yang lain Sehingga ketika manusia menciptakan Manusia diciptakan Terus manusia melakukan aktivitas Ada sesuatu yang salah Dan aktivitasnya Baru ingat Pengampunannya lewat apa? Lewat membunuh anaknya dulu Masih wa ta'ala Di agama Islam tidak seperti itu Allah ta'ala Ketika menciptakan manusia Seperti lalat Dengan dua ekor sayapnya Di dalam dosa itu Sejatinya ada obat Ada Penetra racunnya Ibaratnya kan Sayap lalat itu Yang sebelah kirinya itu racun Yang sebelah kanannya itu Antidotnya Penawar racunnya Maka Nabi Muhammad SAW kan Dalam sebuah sunahnya Jika kita sedang minum air Terus ada lalat Jangan dibuang Celupan dulu Baru dibuang Kenapa? Ketika dia hinggap Dia mengeluarkan racun Di sebelah kirinya Nah untuk menetralkan racun Sebelah kirinya Celupkan Dengan racun di sebelah kanannya Jadi netral Nah manusia sama itu Manusia itu punya potensi Untuk berbuat dosa Dan tadi karena dosa adalah Tanah airnya Di sisi lain Ketika manusia berbuat dosa Ada penyesalan Ada rasa tobat Itu sudah otomatis tuh Hujur Dianalogikannya Seperti seorang yang punya Seorang hamba sahaya Ketika si hamba sahaya Punya kesalahan Terus dipukul Misalnya oleh majikannya Saat memukul Dia lupa Tapi ketika selesai memukul Dia sadar Ada rasa penyesalan Buat telah melakukan Sebuah keaniayaan Terhadap hamba sahaya Jadi itu Pasti dalam sisi manusia itu Setiap ada kesalahannya Di sebelah kiri Sebelah kanannya Otomatis Dia rasa ingin Tobat Maka oleh kanannya Diilustrasikan oleh beliau tadi Jadi dalam dosa itu Sejatinya ada Penawarnya Lewat pengampunan itu Jadi kekata beliau Kalau manusia Tidak ada dosa Maka tidak akan ada Fungsinya Sorga Karena kalau manusia itu Punya sifatannya satu saja Malaikat Seperti malaikat Benar saja Jadi artinya kita tidak akan Pernah menikmati Yang namanya Jujur Setia Cinta Tidak ada Kebohongan Ketakaburan Pelanggaran Nah kalau itu Allah ciptakan Tidak ada manfaatnya Iman Justru Adanya dosa itu Kita bisa Merasakan Nikmatnya Ketika kita bertobat Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Atas kelemahan Dan kesalahan Hanya jangan Perbuatan ini Dibuat sengaja Karena Allah Tidak pernah Menyuruh kita Berbuat salah Oikmuyuh kita Dengan Tuhan itu Kan illa liya budun Cuma di perjalanan Karena kita hidup Di dunia yang Begitu luar biasa Oleh Allah Dibayangkan dunia itu Ada sebagai Sebuah perhiasan Dimana manusia Kan inginnya Menggudakan perhiasan Dengan semaksimal mungkin Sehingga ada banyak Pelanggaran-pelanggaran Di situ Nah cuman Dengan rahman niatnya Allah Dalam pelanggaran itu Allah selipkan Rasa penyesalannya Itulah ta'ubat Makanya Kenapa harus bayat Supaya tadi Racun dosa ini Ternetralisir Dengan Perasaan penyesalan Dengan ta'ubatnya itu Jadi Nikmat Ada perasaan nikmat Yang tiada Tara Jadi ditambah Dengan Dengan berbayat itu Kita dibimbing Tidak hanya berbayat Tapi dibimbing juga Oleh orang yang kita Ambil bayatnya Untuk ikrar setia Nah pak Kapan sebetulnya Bayat ini Memberikan Sebuah manfaat Bagi orang yang berbayat itu pak Iya Jadi beliau bersabda begini Ketika manusia Tadi karena Punya kelemahan Terus Sadar Dan dia Bertobat Melalui bayat Nah bayat ini Dianalohikan oleh beliau Seperti sebuah pohon Yang dicangkok Dalam Bentuknya Okulasi Jadi kalau kita Ingin menghasilkan Buah yang Super Jadi pohon Pokoknya Harus Harus Pohonnya bibit unggul Jadi kalau toh Misalnya yang dicangkokannya itu Bukan bibit unggul Pasti hasilnya Akan Seperti Pokoknya Pohon itu Nah Orang yang baik Terhadap Allah Melalui Rasulnya Kita mencangkokkan Keimanan kepada Pemilik Keimanan yang hakiki Para Rasul Sehingga serbat-serbat Ilahiyah Serbat-rifat-merifat Ilahiyah itu Akan terus mengalir Kepada Batang pohon Yang dicangkokkan itu Dengan syarat apa Kitanya betul maksimal Maksimal gitu Untuk Ikut Nempel Kuat Di dalam Batang pohon Yang asli itu Karena kalau Bila bilang Kalau dia sebagai Pohon Tiba-tiba tidak maksimal Dia akan menjadi ranting kering Nyaris tidak akan ada manfaat Sama sekali Dari batang pohon ini Tidak akan Ada nutrisi yang masuk Yang dicangkokkan tadi Jadi orang yang baik Harus sungguh-sungguh Mengikatkan dirinya Terhadap ikarnya itu Terhadap wujud suci Wujud yang Disucikan Allah SWT Sehingga kesucian belu itu Akan mengalir kepada Batang pohon yang dicangkokkan itu Seperti itu Jadi manfaatnya Kita akan Meraih Kedekatan kepada Allah SWT Seperti Wujud yang kita Ikrarkan Bayat ini Kita bayat kepada Rasulullah SAW Rasulullah SAW yang telah Menyaksikan Kejuitaannya Allah SWT Dan Rasul Menjanjikan Siapapun Yang mengikuti Jejak langkah beliau Maka Nikmat itu pun Akan diakurahkan Kepadanya Bahkan Hadat Rasulullah SAW Di dalam filsafat Saya menjelaskan Bahwa ada Delapan suluk Adapan langkah Menuju Tuhan Jika mereka Betul-betul mengikuti ini Maka janji Allah Pasti Kalau hari ini Kita ditanya Kamu sudah masuk Islam Sudah berapa tahun Jadi Ahmad Sudah berapa tahun Terus sudah pernah dengar Suara Tuhan Tuhan ngomong Belum Berarti ada Ada yang salah Di diri kita itu Artinya ketika Kita mencakupkan diri Kita belum maksimal Merapatkan terhadap Pokoknya Sehingga apa Apa yang dijanjikan Allah terhadap kita Bahwa Allah Ta'ala akan Anal mawujud Aku akan ngomong Kepadamu Aku ada Dan konteks Kamu punya masalah apapun Datang kepada saya Saya akan Mengambilkan setiap Apa yang kamu inginkan Seperti Yang pernah Allah Lakukan kepada Para utusannya Nah itu manfaatnya Sangat-sangat Luar biasa Apabila orang-orang Yang bayat Sungguh-sungguh Sesuai dengan Dengan koridor Bayatnya Maka dia akan Mendapatkan manfaat Seperti yang Telah diraih Oleh para utusan Tuhan Dimana kita Mengaitkan bayat Kepada beliau Luar biasa sekali Penjelasannya Pak Berkenaan dengan Apa namanya Manfaatnya itu Justru Ketika kita mengambil Bayat itu Kita memperoleh Manfaat Langsung dari Sumbernya Bapak Bila kita Berbayat dengan Imam Zaman Maka Imam Zaman Itulah yang akan Kemudian memberikan Pengaruh Manfaat-manfaat Kebaikan-kebaikan Pada dirinya tersebut Nah Pak Selama Bapak Bertugas nih Pak Sebagai Mubali Jemaat Ahmadiyah Bagaimana pengalaman Bapak Dalam Menerima Bayat Anggotanya Mungkin di Cabang Cabang tentu Ada pengalaman-pengalaman Yang menarik Yang bisa di-share Mungkin Pak Kepada Pemirsa MTA Berkenan dengan Misalkan Perubahan apa yang terjadi Kepada Kepada seseorang Yang telah mengambil Bayat itu Seperti apa Pak Iya Ya Alhamdulillah Dengan kata Allah Subhanahu wa ta'ala Saya berkhidmat Sebagai Mubalik Ahmadiyah ini Ini sudah masuk Yang ke-28 tahun Saya tinggal Beberapa tahun lagi Saya Purnah tugas Selama saya tugas Ya Alhamdulillah Saya pernah tugas Di Luar pulau Jawa Tepatnya di Sulawesi Dan dulu pernah Ada Kasus ramai Bayat di Sulawesi Tenggara Saya dapat pengalaman Banyak sekali Hal-hal yang menarik Ketika saya ketemu Seorang Imam masjid Sudah sepuh Begitu kita tablik Dia ajak Bayat Dia bilang begini ke saya Saya sudah Bayat Pak Ini yang saya bingung Cara menjelaskannya Dia bilang Saya sudah Bayat Bagi Menceritanya Saya mau Ngajak Bayat Dia bilang sudah Bayat Nah saya baru Baru teringat Jadi ketika Saya dulu Di kampung Sebelum Saya bayat ya Saya juga bayat dulu Kepada masyarakat Saya bayat tahun 90-an Dan Alhamdulillah Saya ikut Dalam barisan beliau Untuk menjadi Membaliknya Dan mentransferskan Keyakinan iman ini saya Kepada Orang-orang di luar Hanya mungkin Keluarga yang belum ya Tapi mohon doanya Nah orang ini Ketika ditanya Tentang Bayat Seperti apa Saya sudah Bayat Pak Ketika dilahirkan Saya sudah Bayat Dia bilang gitu Saya ingat itu Saya teringat ketika Di kampung dulu Diajarkan oleh orang tua kita Bahwa Betul Katanya Bahasa tasahubnya Orang kampung nih Bahwa manusia Ketika Di dalam perut ibunya Allah SWT Hadir untuk Memperkenalkan dirinya Siapakah Kenali aku Alib Bak Tak Sa Bukan Alib Alib B C Bukan Ya Allah Memperkenalkan dirinya Ternyata Allah katakan Pegang aku Nama aku Aku tuliskan Di kedua belah Telapak tangan kamu Ini tasahub orang luarnya Bukan tasahubnya Ini tasahub ketika saya dulu Pemahaman Sebelum saya Bayat Dan ternyata Saya paham Nama Nama aku Nama aku Kata Allah Tertuliskan di kedua belah Telapak tangan Tangan saya Yang kanan ini Ini angka satu Huruf Arab Ini angka delapan Ini sembilan Kalau disatukan Satu dengan delapan Kan sembilan Huruf Arab Yang sebelah Kiri saya Ini angka delapan Fit terbalik Ini angka satu Ini dapantun satu Jadi kalau disatukan Ini dapan belas Ini dapantun satu Ini sembilan puluh sembilan Saya tanya ke beliau itu Ada apa Asma'ul husna Oke Kita Sudah Bayat Benar Ketika dulu Di dalam perut Ketika dalam janin itu Jadi apa Kata Allah kan Di dalam hadis kudsi Tahallahu Be'ahlakilah Berahlaklah Meskipun ahlaknya Allah Tugas kita di muka bumi ini Untuk apa Menjelmakan ini Solusi Pak Tuhan Nah Ibaratnya gini Pak Saya bilang Ketika Bapak Di dalam perut Sudah Bayat dengan Tuhan Itu seperti Padi Dan seperti Beras Kita ini masih beras Pak Nah kalau beras Direndam di air Satu minggu Apa yang terjadi Busuk Kalau padi Direndam di air Apa yang terjadi Tumbuh Nah ketika kita dilahirkan Kita telanjang Masih-masih dalam keadaan Beras nih Supaya serbat-serbat Ilahiyah ini muncul Maka harus dibungkus Pak Mesti ada kulitnya Maka ketika direndam Itu pasti akan tumbuh Nah hari ini Bapak disuruh Bayat Quran mengatakan Itu sejatinya apa Untuk membungkus Supaya serbat-serbat Ilahiyah Kita akan kenal lagi Dengan Tuhan Melalui utusan Yang diutus Duduk ke bawah ini Maka akan tumbuh Oh gitu ya Iya Saat itu juga Belal Bayat Si Bapak ini Alhamdulillah kan Hampir satu kampung itu Bayat Desa Lamu Kuning Namanya Kalau sekarang Bupatannya Konao Selatan Kecamatan Sampara Itu ketika Satu Dan Alhamdulillah Bilo jadi Tulang punggung Yang ketika itu Kita Jadi semua Masyarakatnya pun Ikut diantar Dan perubahannya Cukup luar biasa Dengan Dengan Kita Tarbiati Yang kita kasih tau Alhamdulillah Bilo Banyak sekali Membimbing Apa itu Masyarakat Mengenai Kejuhudannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah di tempat lain Ada seorang pemuda Dia orang Jawa Tapi juga Di seluruh setenggara Yang hari ini Bilo jadi ketua jemaat Bilo juga Najib Allah Jadi Menduduki posisi-posisi Penting di jemaat Sudah jadi Kaid wilayah Pernahal Jadi Yahudah Di Ansor Jadi Pemurus Ansor juga Sekarang jadi ketua jemaat Nah itu ketika Mau ditanya Bilo juga Maka kata Saya tidak Tidak bisa pak Tidak mampu saya Kenapa Itu sepuluh syarat biat itu Wah berat Sangat berat Maka saya analogikan Bahwa biat itu Seperti kita masuk rumah sakit Lima sepuluh butir Syarat biat itu Janji biat itu adalah Pil Yang diramu oleh Dokter Rohani Kalau kita ingin berubah Kalau kita ingin menjadi Orang Tuhan Akan menjadi Hamba Allah yang sejati Saya bilang ini Satu-satunya cara Kita hidup dia untuk apa Ilali ya budun Untuk menjadi hambanya Allah Caranya bagaimana Hanya ini caranya Tidak ada cara lain Akhirnya belum biat Dan ternyata Perubahannya Sangat signifikan Beliau sekarang Jadi ketua jemaat Artinya apa Semua aturan jemaat Dia laksanakan Candah dia lakukan Kegiatan dilakukan Makanya dia jadi Pengurus jemaat sekarang Jadi Alhamdulillah Saya lihat orang-orang Yang serius ya Ketika Di suruh beat Ngerti dan Melaksanakan Apa yang menjadi Perintah beat itu Perubahannya Sangat-sangat Luar biasa Yang ternyata Salah satunya kan Orang di luar Tidak mengenal Dengan namanya Infa Nah di Kita itu kan Salah satu khas Ahmadiyah itu adalah Infa Karena ciri orang bertakwa Itu adalah Nah ini yang Sebenarnya menjadi Berat di luar Dan perubahan Yang hakiki itu Dari situ sebenarnya Dan kehidupan mereka pun Dari sisi keduniaan Berubah Dengan melaksanakan ini Nah itu selama saya bertugas Banyak itu ya Banyak sekali Orang-orang yang Saya Langsung saya tabligi Terus saya beat Beliau juga beat Nah ketika dulu saya pernah PKI apa tuh KKN di Sumatera Ada seseorang yang Juga beat Hanya gara-gara apa coba Kita ketemu Lewat rumahnya Satu Assalamualaikum Ketemu Assalamualaikum Dia kejar tuh Ke kita Kita tidur di masjid itu Masjid Transmigrasi Saya kaget Dengan Bapak Kenapa Selama hidup Di Transmigrasi ini Tidak pernah ada orang Yang kalau ketemu Ucapan salam Aneh jadi Jadi hidayah itu Luar biasa Hanya ucapan salam Oh gitu Pak Jadi Bapak itu siapa Kita jelaskan lah Alhamdulillah Kita jelasin Bilo Bia sekeluarga Dan saya dengar Bilo Bia sekeluarga Di Kalimantan Dan ternyata Sangat-sangat aktif Di jemaat Tabliknya juga Luar biasa Jadi ketika Tadi benar tadi Kata beliau kan Bahwa ketika kita Sebagai da'i ilallah Ada ruh Yang benar Di jemaat Ketika kita Nyampaikan kebenaran Itu mereka itu Seperti batang Yang dicangkokkan Dengan kita Itu akan Ngalir Apa yang ada Dari kita Akan menjadi Ngalir kepada mereka Makanya Kenapa Maksud Mereka Hati-hati Ketika kita Sedang bertabli Kenapa Yang ditabliginya Akan mengikuti Siapa yang menabliginya Ya kamu menabliginya Isilahnya kurang Kesetiaannya kurang Hanya semangat Saya tablik Masuk Ahmadiyah Dia sendiri Dalam aktivitas Dalam kesetiaan Dalam ucapan Tidak terjaga Terkontrol Wajar Kalau yang Mubain-mubain Barunya itu Ya seperti itu Ya lihat kamu Siapa Nah ini Pengalaman juga Bagi kita ya Jadi da'i ilallah Itu makanya Kenapa Hadat halifah kan Selalu ujungnya apa Doa Kuatikudsiyah Tahajud Solat subuh Puasa seneng kemis Itu untuk Untuk menerapkan Kesucian dalam diri kita Karena ketika Kesucian ada Di dalam diri kita Kita sampai kepada orang Itu akan mengalir Kepada orang yang ditabliginya Nah itu pengalaman saya Karena saya juga dulu Ditabliginya oleh orang Yang setia dengan jemaat Artinya orang ini Orang yang Luar biasa Tabliknya Saya lihat juga Pengorban yang juga Luar biasa Sehingga apa Saya jadi malu kan Ketika bila katakan A Ya kita ikut Itulah perbuatannya Seandainya mungkin Bila itu hanya ngomong doang Ya saya bilang Kamu juga ngomong doang kok Saya tidak mau Nah ini penting Menjadi penting Bagi setiap orang Ahmadi Ketika kita sudah Bayat Tapaki semua Apa yang Kujur Sampaikan Dalam janji Bayat 10 itu Nah kalau itu Sudah menjadi Style hidup kita Saya yakin sekali 100 ribu Yang diperintahkan Kujur itu Itu sebuah Keniscayaan yang Tidak sulit Sangat tidak sulit Tergantung Kita Baik Itu luar biasa sekali Pengalaman-pengalaman Nah Pak Kalau misalkan Rintangan-rintangan Halangan-halangan Yang Paling berkesan Ketika Bapak bertablik Itu Seperti apa Pak Bisa ceritakan lagi Ini Saya Pernah Pernah tugas Di Solusi Utara Saya Tablih Dengan Amir Jemaah Tablih Untuk Solusi Utara Namanya Pak Ahmad Lakoro Itu ada Bersaudara Ahmad Lakoro Dan Samsudin Lakoro Alhamdulillah Dua-duanya Bayat Yang pertama Adeknya dulu Samsudin Lakoro Yang Bayat Itu Dia datang Ke musjid kita Dengan satu niatan Dia dikasih tahu Oleh seorang da'i Kebetulan Dia kerja Di Orangah Jemaat ini Sebagai Apa itu Karyawan bangunan Dia mandurnya Dia nanya Dari mana Bapak Konarom Konarom itu Satu desa Di Solusi Utara Yang ada Jemaat Oh itu ada Ahmadiyah Di situ Iya Saya orang Ahmadiyah Saya Oh gitu Pak Saya mau ke rumah Kenapa Bapak harus diselamatkan Pak Bapak tersesat Oh iya boleh Boleh ketemu di Ustaznya Oh apa lagi itu Lebih bagus lagi ketemu di Ustaznya Datanglah Dia Maghrib Datang Saya berdialog Dari sepanjang Maghrib Jemaat Isa Sampai jam 4 Sampai jam 4 Subuh Bukan main Dia kan memang Dia santri Dia juga guru pesantren Cuman komitmen dari awal Saya bilang Saya tidak mau Pendapat orang Saya maunya Quran Dan hadis Oke saya setuju Haram Ustaz katanya Haram hukumnya Kita tidak percaya Oke kita buka dari Quran dulu Kita bedah itu dari Surah Jumat itu Terus kewanjangan Nah ternyata Ada nyambung Dengan apa yang Selama dia paham Jadi dia kan dapat informasi Yang kurang tepat Saya jelasin Perinci Dengan sampai detil Dengan janji-janjinya Hadis dan segala macam Jam 4 teng Saya beat Dia beat Alhamdulillah dia beat Karena dia di kampung itu Adalah imam masjid Ada juga kuatua Ta'mir masjidnya Ismail Tayyem namanya Sekarang jadi ketua beliau itu Itu juga beat Terus kakaknya Pak Ahmad Lakoro Juga beat Sehingga di seluruh setara waktu itu Kan cukup heboh tuh Nah di kampungnya itu Itulah kenangan saya Yang tidak akan pernah saya lupakan Maka saya bilang Kalau orang Luar Orang Yang lain Masuk Ahmadiyah Mungkin baru di Cacimaki Jadi saya Sudah meneteskan darah Dalam Keyakinan saya ini Ya saya hutbah Pertama Di kampung itu Karena jauh dari markas jemaat Ada 60 km Harus Karena kalau Jumatan kan mereka jauh Ya saya datang Hari Jumat itu Tanggal 18 Juli 1998 Jumat pertama Nah itulah target Diterjadi Ketika kita hutbah Kita dilempari batu Oleh masa Ternyata Ada pereman-pereman Yang memang Sudah dipersiapkan Oleh salah satu Pengurus Ini desa Disengaja dibikin Dikasih minum dulu Setengah mabuk Sementara kan orang mereka Sedang Jumat Sama-sama Jumat nih Hanya beda 200 meter lah Antara masjid dengan rumah anggota Kita sholat di rumah anggota Nah disitulah Tragedi terjadi Kita sedang hutbah nih Woh Hujan batu Setelah selesai Jumat Saya kira selesai kan Sudah reda Eh ternyata Semua orang dari masjid itu Tumpah Di kepung itu rumah Nah saya Di dalam Dengan anggota Ternyata orang yang Sebagai Apa namanya Sebagai Curuhan itu Dia dua belak Itu pintu Yang dicari saya Karena dia bilang Gara-gara kamu Kampung ini Jadi murtad Gara-gara kamu Kamu orang Jawa Datang-datang ke sini Bikin murtad orang Yang dicari saya Saya duduk Bikin di kursi itu Tiba-tiba masuk tuh Dua orang Gede-gede orangnya Dia hajar Tepat di muka saya Karena saya dulu Tidak pakai kacamata Dia pukulin Habis pokoknya Tapi Alhamdulillah Tidak Tidak sampai pingsan Selesai Di dalam Dia tarik saya keluar Di halaman Semua orang yang datang Dari masjid itu Semuanya mukul Lempar sana Seperti bola poli Hajar Lempar hajar Bahkan Yang namanya Si Amuh itu Itu Danton Hansip Di kampung Dia pakai kopal rim Sabuk tentara itu Saya dihajar Di punggung saya ini Ini melepuh Segede-gede gini nih Di punggung saya Dihajar pakai kopal rim Ini mata sudah Tidak ketulungan Seperti Di gigit tahun Ini rata Ini sudah rata Kepala sudah gede Sudah bengkak-bengkak Semuanya mukul Banyak yang ada di sana Semuanya mukul Tidak puas rupanya Habis itu Dia tarik lagi ke dalam Si oleh namanya itu Dia tarik saya ke dapur Kunci pintu Dia sabut pisau itu Nah sepanjang hidup Baru itu saya Merasakan takut Dalam hidup itu ya Seperti listrik Turun strom Sepaneng Seng Perasaan saya Seng Wah mati saya Tapi saya sadar Ya Allah Pantaskah Saya mati sahid Jadi Pikiran saya Saya sudah pantas Belum pantas Saya mati sahid Dia cabut pisau Dia bilang Gara-gara kamu Kampung saya jadi Mutat Di sini kamu mati sekarang Lalu dia cabut pisau Aguh hilap Oh kalau nyap Yang paling saya takut Kenapa? Saya baru punya anak Anak saya yang tua Itu baru tiga bulan umurnya Wah itu yang paling Waduh mati saya Tiba-tiba Dibolak pintar di belakang Pung Dipeluk tuh seolah Dia bilang kalau dia mati di sini Bahaya kamu Bagaimana tidak Jadi Saya diselamatkan tuh Oleh orang-orang Sampai pulang Itu tragedi yang Saya tidak pernah lupa Makanya Ini gigi saya nih Yang sebelah kiri ini Ini goyang sebuah Tidak pernah normal Makanya saya kalau makan Sebelah sini Ini sudah Sudah Goyang semua Kayak gini Jadi mungkin Sudah umur cerita lagi Sudah rontok semua Tapi Alhamdulillah Dengan Allah SWT Dalam temu seminggu Pulih Pulih kembali Dan ada tragedi Yang setelah itu Di Sulawesi Utara itu Biasanya ada Perebutan lahan Tambang Nah Ihwan namanya Desanya itu Nah desa Ihwan itu Adalah pusatnya Orang-orang yang biasa Bertambang Nah itu Perebutan tambang Terjadi apa? Kerusuhan Si Oleh ini Yang hajar saya Selain kamu Beat Jadi harus Beat kamu Baru Allah terima Satu cabang saya Pak Ahmad dan Samsudin Satunya Pekosenggola Alhamdulillah Ya baik Pak Luar biasa sekali Perbincangan kita Hari ini Sharing Bapak ini Sangat luar biasa Pengalaman-pengalaman Bapak juga Sangat Menginspirasi mungkin ya Untuk tips-tips Bertablik Bagaimana Menghadapi situasi-situasi Sulit pun Bapak Sangat luar biasa sekali Nah pemirsa MTA Dimanapun Anda berada Sangat menarik sekali Perbincangan kita kali ini Dan mudah-mudahan Perbincangan kita kali ini Bisa memberikan inspirasi Memberikan pencerahan Bagi kita semua Terutama dalam hal Berkenaan dengan Pentingnya bayat ini Nah Bersama saya Usama Ibn Hassan Dan juga narasumber kita Bapak Maulana Dili Fadli Fadal Ahmad Kita mengucapkan Jazakumullah Asana al-Jaza Atas pencerahan-pencerahannya Dan kami Selaku tim yang bertugas Undur diri Wahiru da'awana Anilhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam